Ke soal isian nomor 6 Sumber bunyi dengan frekuensi bunyi Frekuensi sumber bunyi itu adalah 550 Hz Dan pengamat bergerak saling menjauhi Pengamat menjauhi sumber Pengamat mendengar frekuensi bunyi Frekuensi pendengar 500 Diketahui kecepatan pengamat 15 mps Kecepatan bunyi di udara 340 mps Tentukan kecepatan sumber bunyi CS Oke, kita punya rumus Untuk mencari frekuensi pendengar Adalah V plus minus CP per V plus minus VS gali FS Dimana Kecepatan sumber Itu plus ketika dia menjauhi pendengar Dan minus ketika mendekati pendengar Kalau V pendengar itu kebalikannya Plus ketika dekat Dengan sumber Minus jauh dari sumber Atau menjauhi sumber Oke, dari situ kita bisa Cari Vp nya itu 500 V nya itu 340 Nah, untuk pendengar Dia menjauhi sumber Pendengar menjauhi sumber Berarti minus Minus Vp nya 15 Per 340 Untuk VS nya itu Berarti Ini ada sumber bunyi Kemudian ini pendengar Kita tahu bahwa pendengar Itu mendekati sumber Berarti ini Prosesnya Mendekati sumber ya Untuk sumbernya Maka Minus Dikali FS nya adalah 550 Kemudian Kita kali silang 500 Dikali 340 Rp 170.000 Dikurangi 500 VS Sama dengan 340 340 Dikurangi 15 325 Dikali 550 Sama dengan Kita hitung dulu 325 Dikali 550 Itu 178 750 Ini Kita pindah Ruas Menjadi Minus 170 Ini 500 VS Maka VS nya Sama dengan 178 750 Dikurangi 170 Rp Adalah 8.750 Dibagi 500 Sama dengan 17 13,5 meter Per Second Jawabannya ini Kan minus Minus ini menunjukkan bahwa VS nya itu mendekati Mendengar Oke selanjutnya Kita coba nomor 7 Cahaya Cahaya monokonomatik Dengan panjang Gelombang Lambda Sama dengan 6000 Armstrong Atau Sama dengan 6 Dikali 10 Pangkat 3 Dikali 10 Pangkat Minus 10 Meter Atau Sama dengan 6 Dikali 10 Pangkat Minus 7 Meter Mengenai 2 celah Berarti celah Ganda Celah Ganda Kemudian Kita tahu D nya Adalah 1,8 Millimeter Berarti Sama dengan 1,8 Dikali 10 Pangkat Minus 3 Meter Kemudian Jarak Antara Layarnya Berarti L 2,4 Meter Kemudian N nya Itu Dari Terang Kedua Ke Gelap Kedua Tapi Yang Bawah Oke Kita Coba Dulu Terang Kedua Kemudian Terang Satu Terang Pusat Terang Pertama Oke Kemudian Terang Kedua Ada Gelap Kedua Gelap Satu Gelap Satu Dan Gelap Dua Dari Terang Kedua Sini Satu Dua Tiga Oke Tiga Setengah N nya Sama dengan Tiga Setengah Maka Langsung Masuk rumus D per L Sama dengan N Dikali Lambda Kita Mau cari Y nya Berarti langsung Kita ubah N dikali Lambda Dikali L Per D N nya Adalah T Setengah Lambda nya Adalah 6 Dikali 10 Pangkat Minus 7 Dikali L nya Adalah 2,4 Per D nya Adalah 1,8 Dikali 10 Pangkat Minus 3 Maka Y sama dengan 3,5 Dikali 6 Dikali 2,4 50,4 Dikali 10 Pangkat Minus 7 Per 1,8 Dikali 10 Pangkat Minus 3 50,4 Dibagi 1,8 Adalah 28 Dikali 10 Pangkat Ini naik Ke atas Berarti Plus 3 Sama dengan Minus 4 Atau Y Sama dengan 2,8 Dikali 10 Pangkat Minus 3 Meter Oke Untuk Soal Nomor 8 Pada Sebuah Eksperimen Interferensi Celatunggal Digunakan Cahaya Merah Dan Cahaya Ungu Dengan Panjang Masing-masing Gelombang Panjang Gelombang Merah Itu 680 Nanometer Panjang Gelombang Ungu Itu 425 Nanometer Pada Eksperimen Tersebut Menggunakan Celah Yang Sama Dinya Sama Kemudian Saat Menggunakan Cahaya Merah Pola Interferensi Terbentuk Pada Layaran Berjarak L Dari Celatunggal Selanjutnya Menggunakan Cahaya Ungu Agar Jarak Antara Pita Terang Kedua Dengan Terang Pusat Terang Kedua Dengan Terang Pusat Berarti N N Adalah 2 Selanjutnya Menggunakan Cahaya Ungu Oke Sudah Kemudian Selanjutnya Selanjutnya Menggunakan Cahaya Ungu Agar Jarak Pita Terang Kedua Dengan Terang Pusat Sama Dengan Jarak Terang Pusat Jarak Terang Pusat Dengan Gelap 4 Ketika Disinari Cahaya Merah Berarti Merah Itu N Adalah 4 Dimanakah Layar Harus Diletakkan Ditanyakan L Ungu Oke Kemudian Kita Tahu Bahwa Y D Y Per L Sama Dengan N Dikali Lambda Dimana Y Sama Dengan N Dikali Lambda Dikali L Per G Nah Ini Paten Kemudian Kita Harus Cek Bahwa Y Merah Harus Sama Dengan Y Ungu Dimana Rumusnya N Dikali Lambda Dikali L Per D Sama Dengan N Dikali Lambda Dikali L Per D Hal Ini L Ungu Oke Kemudian Mana Yang B D Kita Coret Kemudian Cukup D Kemudian N D D D D D D Itu 4 Sandinya Adalah 680 Kali 10 Pengkat Min 9 Dikali L Sama Dengan N Dari Ungu Itu 2 Dikali 425 Dikali LU Oke Dari Sini Kita Bisa Coret Kalau Ini Belum Kali 10 Pengkat Min 9 Pucoret Kemudian Kita Hitung 680 Dikali 4 Itu 27 20 Kemudian Dibagi Ini 2 Dikali 425 8 50 L Sama Dengan LU Maka LU 27 20 Dibagi 8 50 3 2 3 2 L Jadi LU Harus Diletakkan Dengan Jarak 3 2 Dari Jarak L Si Merah Jawabannya Ini Oke Sekarang Kita lanjut Ke Soal Nomor 9 Selap 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 Tipis Air Sabun Disinari Dengan Arah Tegak Lurus Oke Arah Tegak Lurus Itu berarti Kita punya Kita tahu bahwa Teta Atau sudut Yang kita miliki Adalah 0 Derajat Karena Tegak Lurus Kemudian Menggunakan Cahaya Natrium 589,3 Nanometer Oke Itu adalah Panjang Gelombang Sama Dengan 589,3 Nanometer Kemudian Jika Indeks Bias Air Sabun Maka N Kecil Sama Dengan 1,33 Hitunglah Titik Titik Oke Ini Kita pakai Rumus Interferensi Lapisan Tipis Dimana Kita Yang ditanyakan A Debal Minimum Selaput Agar terjadi Penguatan Oke Kita anggap Yang penguatan Dulu ya Untuk Penguatan Itu Kita punya Rumus 2 NT Cos Teta Sama Dengan M Plus Setengah Dikali Lambda 2 N N N N sama Dengan M N M Cuman Memang Simbolnya Berbeda M N Adalah 1 Ah Sorry Sorry Salah Salah Bener Bener Jadi 2 Dikali N N Itu adalah 1,33 Dikali D Dikali Cos 0 Sama Dengan N N Itu 1 Ditambah Setengah Berarti 1,5 Lambda Lambda Nya Itu 5 8 9 3 Maka Hasilnya 2,66 Cos 0 Itu adalah 1 Berarti Tinggal D Nambah Dengan Setengah Dikali 5 1 Setengah Dikali 5 8 1 Setengah Dikali 589,3 883,95 Maka D Sama Dengan 883,95 Dibagi 2,66 Hasilnya Adalah 332,31 Nano Neter Kemudian Untuk Yang B B Itu Adalah Lemahan Untuk Yang Kelemahan Itu Rumusnya 2 N B Cos Teta Sama Dengan N Dikali Lambda 2 Dikali Dikali 1,33 Cos No Satu Ya Berarti Langsung aja D Sama Dengan M Nya Itu 2 Dikali 589,3 Maka D Sama Dengan 589,3 Dikali 2 Itu 1178,6 Dibagi 2,66 Maka Nilainya Adalah 443,08 Nano Meter Oke Untuk Soal nomor 10 Mari kita Coba Diameter Pupil Seorang Pengamat Adalah 3,2 Oke Sama Dengan 3,2 Millimeter Sama Dengan 3,2 Dikali 10 Pangkat Minus 3 Meter Kemudian Pengamat Melihat Cahaya Tampak Dengan Panjang Kelombang Berarti Lambda Sama Dengan 600 Nanometer Atau Sama Dengan 6 Dikali 10 Pangkat Minus 7 Meter Kemudian Darat Nya Itu 100 Berarti L Nya Adalah 100 Centi Sama Dengan 1 Meter Index Pias Maka Adalah 4 Per 3 Daya Urai Lensa Kita Punya Rumus Daya Urai Itu Adalah D Sama Dengan 1,22 Lambda Dikali L Per D N 1,22 1,22 Tetap Lambda Nya Adalah 6 Dikali 10 Pangkat Minus 7 Dikali L Nya Tadi 1 Meter Dibagi D Dibagi Nya Itu 3,2 Dikali 10 Pangkat Minus 3 Dikali N Nya Adalah Indeks Bias Berarti 4 3 3 Maka Nilai D Nya Adalah Mari Kita Hitung 1,22 Dikali 6 Sama Dengan 7,32 Dikali 10 Pangkat Minus 7 3,2 Dikali 4 Kemudian Langsung Kita Bagi 3 Per 4,267 Dikali 10 Pangkat Minus 3 Sama Dengan 7,32 Dibagi 4,267 Hasilnya Adalah 1,7 Dikali 10 Pangkat Ini Naik Atas Berarti Minus 4 Meter Oke Sampai